Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa Rafa TV? Saat ini saya tengah berada di gedung rektorat kampus B Uyunda dan Fatah Palembang Tepatnya pada hari ini Kamis 9 Juni 2022 Dalam acara Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Berikut liputannya Kunjungan Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Pada hari Kamis 9 Juni 2022 Di gedung rektorat kampus B Uyunda dan Fatah Palembang Kegiatan ini dihadiri oleh Rektor Uyunda dan Fatah Palembang Prof. Dr. Nyayu Khadija SAG MSI Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Dr. Irham Falahudin MSI Para dekan setiap fakultas Serta pegawai Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan asasemen untuk menilai kesesuaian terhadap kriteria persyaratan Sebagai Lembaga Pemeriksa Halal Misi dari Lembaga Pemeriksa Halal ialah memiliki laboratorium untuk produksi halal yang dilengkapi dengan peralatan modern dan terstandar Melakukan penelitian dan pengembangan metode, instrumen dan inovasi produk halal Melakukan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi produk halal Memberikan pendampingan bagi dunia industri dalam produksi produk halal Menyediakan jasa analisis untuk deteksi halal bahan mentah maupun produk akhir Dan menyelenggarakan training halal bagi akademisi, industri maupun masyarakat umum Prof. Dr. Nyayi Khadija SAGMSI selaku Rektor Uyunda dan Fatah Palembang menyampaikan Bahwa tujuan kegiatan ini untuk memastikan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Bisa melaksanakan proses-proses pemeriksaan produk halal Beliau juga menyampaikan bahwa Lembaga Pemeriksa Halal di Uyunda dan Fatah Palembang Sangat penting karena kehadiran Lembaga Pemeriksa Halal bukan hanya untuk Uyunda dan Fatah Palembang Namun untuk keseluruhan umat Islam Lembaga Pemeriksa Halal tersebut bertugas memeriksa baik dari makanan, kosmetik, atau lainnya Memastikan produk diperiksa merupakan produk yang halal Beliau berharap hasil dari asas semen tersebut mendapatkan hasil yang memuaskan Karena dengan hasil yang bagus, Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Yang akan terakreditasi sehingga proses dapat berjalan dan semakin berkembang untuk kedepannya Dr. Irham Falahuddin MSI, selaku Ketua Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Menyampaikan bahwasannya kegiatan ini merupakan proses auditor Untuk produk makanan atau minuman halal di Sumatera Selatan Yang bisa dilakukan untuk mendapatkan label sertifikat halal Beliau berharap semoga di masa yang akan datang Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Bisa terakreditasi dari hasil asas semen ini Dan tidak hanya pada level regional Namun juga pada level nasional bahkan internasional Yang tentunya mampu mengaudit produsen produk makanan yang masuk di Indonesia Melalui Lembaga Pemeriksa Halal Uyunda dan Fatah Palembang Bagaimana bu tujuan dari terlalu senggarakannya kegiatan pada pagi hari ini? Terima kasih Jadi hari ini kan kita kedatangan tim asesor Yang akan melakukan asesmen terkait dengan akreditasi Ini salah satu lembaga di lingkungan kita yaitu lembaga pemeriksa halal Jadi akreditasi ini tujuannya untuk memastikan bahwa Lembaga kita bisa melaksanakan proses-proses pemeriksaan produk halal Seberapa penting bu LPH ini berada di Uyunda dan Fatah Palembang? Sangat penting Sebenarnya kehadiran LPH itu bukan hanya untuk Uyunda dan Fatah Tapi untuk keseluruhan umat Islam juga Karena LPH sendiri kan bertugas untuk memeriksa produk-produk Baik makanan atau kosmetik atau apapun Dalam rangka untuk memastikan bahwa produk yang dikonsumsi Khususnya umat Islam adalah produk yang halal Untuk Uyunda dan Fatah Palembang sendiri Ya terkait dengan penambahan PNBP Jika proses ini sudah berjalan tentu proses itu kan akan menjadi generic income bagi Uyunda dan Fatah Palembang Baik bu terakhir harapan ibu terhadap lembaga yang ada di Uyunda dan Fatah Palembang khususnya LPH ini bu? Ya tentu kalau harapan saya pertama hari ini hasil assessment itu memuaskan Artinya kalau hasilnya bagus tentu kita akan terakreditasi Dan kalau terakreditasi bisa berjalan Prosesnya bisa berjalan Lalu kemudian ke depan bisa semakin berkembang Dan juga seberapa penting tadi Pak LPH ini berada di Uyunda dan Fatah Palembang Serta harapan Bapak untuk ke depannya dengan adanya lembaga LPH ini LPH Uyunda dan Fatah Palembang itu sangat ditunggu oleh masyarakat Sumatera Selatan Khususnya Kota Palembang Bagaimana peran program tinggi ini untuk melakukan proses auditor Untuk produk-produk makanan halal di Sumatera Selatan Khususnya lebih fokus kita di Kota Palembang Karena banyak sekali produk-produk makanan, minuman Kemudian jasa sembilan hewan lainnya yang ada di Sumatera Selatan Yang perlu kita sertifikasi supaya aman dikonsumsi oleh masyarakat muslim Nah kita sudah melakukan pada tahap ini Merupakan tahap assessment untuk proses akreditasi Apabila sudah terakreditasi Lembaga LPH Uyunda dan Fatah Palembang ini diakui secara nasional Untuk melakukan audit kepada produk-produk makanan, minuman Yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan label sertifikat halal Nah itu, ke depan kita berharap tidak hanya label regional Tetapi kita berharap ke depan juga menjadi nasional dan internasional Mampu mengaudit produsen-produk makanan yang masuk ke Indonesia Melalui jasa LPH Uyunda dan Batah Palembang Demikian liputan yang dapat saya sampaikan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton